Halo, masih di channelnya Dina Rasuki Jadi hari ini ceritanya Gue sama tim bakalan Staycation di salah satu Apartemen di daerah Ciputat Nah ini ceritanya kita lagi pengen jalan-jalan Ya, jalan-jalannya Ke supermarket Soalnya kita tuh pengen masak-masak Gitu kan, sambil staycation Dan karena kita pecinta Korea Ya, tepatnya kita juga Bergengan ini ya karena Korea Jadi kita pengen masuk Korea Tadi gue beli daun bawang Terus ini lagi milih-milih minyak kunjin Kira-kira mana yang bakalan Kita beli Nah, akhirnya Setelah melihat-lihat, kita pilih yang Ini Yang lokal-lokal aja ya Soalnya isinya banyak dan harganya Avroadable Lanjut, ini gue Sama temen gue lagi nyari Tahun Nah, tahunnya sisa dua Terus kita bingung Mau pilih yang mana Mau pilih yang mana Kayak lagu dangdut gitu Jadi akhirnya kita pilih ini Terus kita Karena pengen masak-masakan Korea Pasti kita beli kimchi dong Terus lihat yang Lagi ada diskon 20% Nah, meskipun ada di belakang Tetap kita usaha Untuk mencapainya Sampai gue naik-naik Ya kan, petakilan banget Kita ambil kimchi nya Tapi gak apa-apa Yang penting Stay safe Aman Jadi kita beli kimchi dua Terus kita lanjut lagi Ini mau cari Sesuatu ya Mohon maaf ya Kita lihat-lihat lagi Agak-agak bingung sih Kita mau beli apa Nah, akhirnya kita menuju ke Tepung roti Ya ini ya Sebetul Kita menuju tepung roti Karena kita pengen bikin Eh pokoknya Nanti lihat deh Kita mau bikin makanan Terus kita beli keju juga Soalnya enak Gue suka Jadi kita beli keju Dan kayaknya cocok Di salah satu makanan Yang bakalan kita buat Post logistic Eits Ini kedistrak Ini makanan UKM gitu sih ya Kayaknya supermarket ini tuh Emang Lengkap juga gitu Dan murah-murah Ini kebetulan tuh gue kesini Hari Sabtu Dan kayaknya emang diskonnya Lagi banyak itu Diskon weekend kali ya Terus kita bingung Mau pake tuna yang Ehm Air garam gitu kan Yang originalnya Atau tuna yang pedes Nah ini gue lagi menanya Dulu nih Sama Si chefnya Yang bakalan Bikin makanannya Terus akhirnya pilih Yang itu Yang air garam Terus kita lanjut lagi Jalan Jalan Bingung Hah Sampai satu ketiga Kita lagi Mau Bikin Popcorn Ceritanya kan Pengen Netflix and chill gitu ya Terus gue pengen Beli popcorn yang mana Akhirnya Beli yang Banyak Karena kan Kita Satu team gitu Terus eh Ceritanya gue Ala-ala vlog Apa Vlog belanja gitu Tapi kenapa Jadinya gitu ya Terus Ini lagi cari Dan tersalfok Dengan Namanya Amanda Manupo Tapi Ini juga yang kita beli Soalnya Harganya Agak lumayan Miring ya Terus Ini Lagi sibuk nih Ceritanya Mau Mau beli berapa Mau yang mana Mayonnaise nya Terus Kita lihat Kayak Ih ini ternyata Kurang 2 ribu ya Ternyata Kecil Terus Akhirnya Kita beli yang ini Harganya 4 ribuan gitu deh Kita beli satu Buat Salah satu bahan makanan Yang bakal dibuat Gitu Nah Terus Ya Ribet Agak-agak ribet sih Sebenarnya Gak ribet juga Cuma Memang Rempong aja gitu kan Tiba beli Mayonnaise doang Gitu Lama Bet dah Mikirnya Kita beli Terus Kita cus lagi Cari air Disini Karena Pastinya Kita kan Harus Mengkonsumsi air ya Dan Ini beli Beli Buat Masak Beli Buat Minuman Biasa Gitu Terus Ambil Ambil Yang banyak Wah Oke Kayak orang-orang tuh Steakation Belinya Minuman Berasa gitu Tapi kita malah ngumpulin Minuman Bening Aduh Terus kita lanjut Beli cemilan Cepuluh Iya doang Masa Steakation gak Nyam-nyam Waktunya Untuk tidak Kediat ya guys Terus ya Kalau Steakation ini kayak Nah ini tuh Nemu yang baru Yang katanya tuh udah gak diproduksi lagi Tapi ternyata Ada penggantinya Mili-mili Enggak tuanya Beli cuma satu Begitulah kita Terus kita lagi Nyari lagi Makanan yang lain Nah ini Petemu yang namanya Chuayu Namanya lucu banget ya Chuayu Kayak Korea banget kan Akhirnya kita beli Terus karena harganya tuh Agak lumayan miring juga Terus kita Bingung juga ini Chuayu tuh Apa sih Biskuit atau apa Nah terus Aneh lah pokoknya Kita beli Terus kita juga beli ini Brownies Serena Ini enak banget kan Browniesnya Eh brownies Brownies sih Cookies Tapi tuh tulisannya brownies sih Sebenernya cookies Gak tau lah Pokoknya itu kita beli Harganya murah banget Terus Kita lanjut lagi Cari Cari Ya ini dia Ini gue suka banget sih Sama Japota Honey Butter Rasanya tuh Kaya aneh Tapi enak Gitu Tadah Abis dari Apa namanya Super Indo Dan gue pengen Makan Tepoke Jadi let's go Kita cobain aja Langsung Masak Tepoke Ini Karena hari ini Temanya lebih 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 ngaburnya Staycation Ayo let's see Nah ini udah ada Bahan-bahannya gitu kan Kalo mau bikin Tepoke Sebenernya tuh Ada yang Lu pengen bikin Tepoke Langsung aja Instant tuh ada Tapi gue Pengen heboh aja gitu Jadi pakai Tepoke Yang gak instant ya Karena kita punya Tepoke Ada Gojujang Ada Gojugaru Terus gue juga punya Apa nih Bawang Bombay Kemudian ada Daun bawang Ada Gula sama Garam Gue punya Cheese Of course Kayak ini ya Ini ada minyak wijen sih ya Biar wangi gitu Nah Oke kita Lanjut Potong ini dulu ya Ini potonginnya Tuh Gede-gede Kayak gini Supaya Kerasa Pas dimakan Jadi gak Langsung Hancur gitu Nah Sedap Bahasanya Dipindahin Ke sini Oke Cemplung-cemplung aja Nah Lanjut Kita bakalan Potong-potong Apa namanya Daun bawang Yang gede-gede sih gini ya Potong gede-gede aja Biar mantap Terasa gitu Tidak 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 Lupa Dipotong Lalu 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 Sekarang Gue Cugar Ini Satu sendok makan aja Gini Sudah Hmm Eh Gitu Satu 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 Tidak 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 Garung dan gula Masukin aja Oke Oke Saya cukup-nya Terakhir Masukin Air kaldu Ini ya Jadi setiap kaldu kita masukin Kita aduk-aduk Supaya ini tercampur Nah ini udah Lanjut kita rebus Let's go Kita tinggalin sampai airnya gemen Nah kayaknya udah mulai rasa wanginya Dan juga udah mulai gelbek-gelbek Patahin dulu Masih bekuan Aduk-aduk dulu Ini kok yang masih beku gitu Jadi kita tungguin lagi Ini udah mulai mengental Jadi ini udah bisa dimasukin topping-topping yang kalian suka Nah disini tuh gue punya toppingnya ada telur Terus ada keju juga Tadi udah gue kasih liat kan Punya keju Disini jadi Langsung masukin aja nih Cari yang bagus Aduh kejudet Mas kejunya Suatu aja Mani Banyak-banyak kejunya Nah Nah gitu Semuanya Terus tuh apinya kecilin Nih Kelurnya kita rendeng gini Guys Terus apinya kita kecilin Oke Kita tutup dulu Sekitar 5 menit Sampai kejunya melerai semua Dan siap kita sajikan Ini kayaknya udah mulai Treleh kejunya Jadi kita kasih minyak wijen terakhir Supaya makin wangi Satu sendok aja Set Lalu kita Aduk-aduk lagi Wow Kejunya udah mulai Rasa tuh Mantap Langsung matikan apinya Dan siap disajikan Tadah Tadah Tocokinya udah siap disajikan nih Kita cobain Udah miller banget guys Kayak Apa Wanginya Si minyak wijen Gila Asapnya matematik Cobain ya Langsung aja Satu telurnya Satu telurnya Pasti Wow Wow Ini pengen gue ini mau bugi dulu Gila ini rasanya Is like Apa Atah, kalau bahasanya tuh apa ya bingungnya tuh? Rich! Rich banget! Ini tuh rich banget sih rasanya Bener Karena kejunya tadi kan gue pakenya lumayan banyak tuh Dan emang gue suka sama keju kan Ini enak banget, rich banget Dan ada pedasnya manis Ya rasa seki gitu kan Pedas manis aslinya udah balance Terus pas masuk tegi itu juga udah langsung kerasa Si minyak bijinnya itu harum Sekarang kita cobain toko pinya Makan enak tuh bikin kita tuh jadi ceria sebenernya Bikin happy gitu ya Makan enak juga gak selalu harus di luar dirumah Kan juga Itu bisa keren enak Semua resep udah ditunjukin tadi Silahkan dicobain Masak toko kita kayak gimana ya Yang kayak gue mau ikutin kayak gue boleh Mau gak pake kejuju guna patah Gitu kan original It's okay Tiba-tiba gue punya ide Untuk makan risoles Ini risoles mayo kimchi Kayaknya kalo dikasih bumbu toko ke enak kali ya Kita cobain ya Lihat 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 Sosnya Uh Mantap Cobain ya Lihat Biru nya tuh udah ada ayam sama kimchinya juga Terserah lo mau bilang gue merusak atau enggak Tapi ini enak Terserah lo mau bilang gue merusak atau enggak Terserah lo mau bilang Menurut gue ini enak banget Jadi bisa banget dicobain di rumah Tok Toki Resepnya dulu udah Nanti gue kasih ya Di description box juga So Ya Ya Kita selesai Kita makannya Stay healthy Stay Ya pokoknya jadi diri bik-biklah ya Dan jangan lupa subscribe dong Pastinya Don't forget to subscribe, like, and share this video If this video good for you and your friend Hehehe Oke Bye bye Diri dan Rizky sampai disini Dan sampai jumpa di ngabur selanjutnya Ayo Jadi ngomong aja masaya gara-gara bisa makan dong Sampai jumpa di set di channel Sampai jumpa di channel Ko